Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to my channel Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Yuk buruan subscribe, karena subscribe itu gratis loh Terima kasih Nah, di episode kali ini, menu yang saya buat ini sedikit berbeda Steak yang saya buat ini lebih rendah lemak Lebih murah Dan tanpa daging Kali ini saya akan membuat steak tempe jamur Steak ini cocok sekali untuk kalian yang vegetarian Kalau kalian gak suka dengan sausnya, bisa kalian ganti dengan yang sesuai selera Penasaran dengan resepnya? Keep watching! Nah, langkah pertama kita akan menghaluskan jamur tiram Jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu ya Untuk bagian akarnya ini kita buang dulu Soalnya itu keras banget, gak bisa diolah Nah, selanjutnya akan kita cincang Untuk mencincangnya kalian bisa potong menggunakan pisau aja Cuma disini saya menggunakan chopper Nah, setelah halus seperti ini Kita letakkan di atas piring ya Lalu sisihkan Untuk resep lengkapnya nanti saya catat di description box ya Nah, selanjutnya disini saya sudah menyiapkan tempe yang sudah saya kukus 10 menit Untuk tempenya ini akan kita cincang juga Kalau kalian mau lebih halus, bisa kalian ulek Oh iya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Nah, setelah tempe halus Campurkan bersama jamur tiram Setelah itu kita akan bumbui Dengan disini saya menambahkan juga 1 sendok makan tepung terigu Garam Lada Saus tiram Dan kecap manis untuk menambah warna Setelah itu kita aduk hingga rata Oh iya, kalau kalian sudah pernah rekuk salah satu resepku Jangan lupa tag di instagram ya Nah, setelah rata seperti ini Gunakan plastik untuk mencetak Bentuk steak ini menyerupai steak aslinya ya Nah, seperti ini Nah, selanjutnya akan kita grill di atas pan Disini saya sengaja menggunakan pan yang ada garis-garisnya Supaya menciptakan bentuk seperti steak yang digrill Jangan lupa tuangkan minyak Dan tunggu hingga pan panas Setelah itu, masak Steak tempe hingga matang di kedua sisinya Oh iya, teman-teman jangan lupa share videoku ya Siapa tahu ada teman, kerabat, ataupun sahabat yang Lagi butuh resep-resepku Siapa tahu mereka cocok Terima kasih Nah, setelah kedua sisi kecoklatan seperti ini Kita angkat yuk Selanjutnya, kita bikin saus kejunya ya Disini saya menuangkan susu Lalu tambahkan dengan bawang putih yang saya geprek Dan ini saya menggunakan keju oles Setelah itu tambahkan juga garam, lada Dan bubuk cabai Aduk rata Untuk apinya, kalian gunakan api kecil saja ya Supaya tidak gosong Aduk-aduk hingga keju benar-benar meleleh Nah, jadi deh Sajikan steak tempe jamur Bersama dengan saus keju yang sudah kita buat tadi Siramkan saus keju di atasnya Atau bisa kalian sajikan secara terpisah Ini rasanya enak banget Kalian harus coba juga ya Disini saya juga menyajikannya bersama sayuran yang sudah saya kukus tadi Ada kentang, wortel, dan buncis Disini saya juga menambahkan tambahan saus keju ya Siapa tahu kalian mau rasa yang lebih creamy Nah, sekian dulu video dari aku hari ini Jangan lupa like, komen, serta share videoku Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru nantinya Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan komen Terima kasih Terima kasih.